Golkar menanggapi mundurnya Erlangga Hartarto dengan adanya rumor terkait kasus korupsi. Saudara Erlangga Hartarto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pengunduran diri ini disampaikan oleh Erlangga pada Sabtu 10 Agustus malam hari dan diumumkan pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia pun mengungkapkan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung. Keputusan ini pun mengejutkan jajaran pengurus DPP Partai Golkar. Namun mereka menghargai keputusan dari Erlangga tersebut. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku terkejut dan baru mengetahui keputusan tersebut pada malam pengumuman. Doli pun menjelaskan alasan pengunduran diri Erlangga karena adanya masalah pribadi atau alasan pribadi dan sudah disepakati dalam rapat keluarga. Ia juga langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Golkar. Doli juga menampik kabar bahwa Erlangga mundur karena terseret kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunan tahunan 2021 serta kelangkaan minyak goreng yang masih diusut oleh Kejaksaan Agung. Ia pun kembali menegaskan Erlangga mundur karena ingin fokus mengawal transisi masa pemerintah dari masa kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton!